Tiga negara ini menjadi juara Piala Dunia dan Euro secara beruntung. Nomor 1, Jerman Barat, Euro 1972 dan World Cup 1974. Jerman memang memiliki sejarah sepak bola yang panjang di dunia lapangan hijau. Mereka menjadi pemegang kedua terbanyak trofi Piala Dunia dengan empat gelar bersama Italia. Tak cukup itu, Der Panzer pun merupakan pemilik trofi terbanyak Euro dengan Spanyol yaitu tiga trofi. Namun sebuah catatan menarik terjadi pada Euro 1972 di Belgia. Mereka yang saat itu masih bernama Jerman Barat, mampu menjadi juara Euro untuk yang pertama kalinya. Gerl Müller menjadi bintang dengan mencetak masing-masing dua gol di babak semifinal dan final, yaitu kegawang Belgia dan Uni Soviet. Müller sendiri terpilih menjadi pemain terbaik segaligus top scorer di ajang tersebut. Dua tahun berselang, Piala Dunia 1974 digelar di Jerman Barat. Berstatus sebagai juara Eropa, Jerman Barat mampu tampil konsisten dengan lolos ke bawah final untuk menghadapi Belanda yang saat itu diisi nama hebat John Croft. Gerl Müller kembali tampil menjadi pahlawan setelah satu golnya mampu membawa Der Panzer mengalahkan Belanda dengan skor 21. Hal ini pun menjadi sejarah di mana mereka mampu mengawinkan dua gelar prestisius Euro dan World Cup. Nomor dua, Perancis. World Cup 1998 dan Euro 2000. Piala Dunia 1998 merupakan sejarah terbaik dalam persepak bolaan Perancis. Mereka berhasil menjadi juara untuk yang pertama kalinya. Didier Devs Games, yang saat itu merupakan Kapten Les Blues, mampu memimpin rekan-rekannya untuk lolos hingga bawah final untuk menghadapi Brazil. Berisikan para pemain muda seperti Zidane, Gary Henry, dan David Trezeguet, pasukan ayam jantan berhasil menundukkan Brazil dengan skor telak 3-0. Zinedine Zidane menjadi bintang dalam laga tersebut setelah berhasil mencetak dua gol, sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh Emmanuel Petit. Masa tersebut memang merupakan masa kemasan timnas Perancis. Euro 2000 yang diselenggerakan di Belanda dan Belgia kembali menjadi panggung kehebatan Zidane dan kawan-kawan. Mereka mampu tampil di bawah final untuk berhadapan dengan Italia. Laga ini sangatlah dramatis karena Italia hampir dipastikan menjadi juara sebelum akhirnya Silvian Wilthor berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Laga pun dilanjutkan melalui babak Sudden Death, di mana tim yang pertama kali mencetak gol dipastikan menjadi juara. Siel bagi Italia, David Trezeguet mampu menjadi pahlawan setelah membobol gawang Italia yang dikawal Toldo pada menit ke-103. Perancis pun tampil meraih tropi Euro keduanya. Nomor 3 Spanyol, Euro 2008, 2012, dan World Cup 2010. Tahun 2008 menjadi awal lahirnya generasi emas Spanyol di bawah kepelatihan Luis Aragones. Spanyol akhirnya mampu menghapus gelar dahaga mereka setelah penantian 44 tahun. Spanyol berhasil mengalahkan Jerman di bawah final dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Fernando Torres. Piala dunia 2010 menjadi bukti selanjutnya kehebatan tim Matador. Digelar di Afrika Selatan, Spanyol tampil perkasa dengan mengalahkan Jerman di bawah final melalui gol tunggal Carlos Puyo. Kemudian di partai puncak berhasil mengalahkan Belanda kembali dengan skor 1-0 melalui babak extra time. Iniesta menjadi pahlawan setelah mampu menjadi gol di menit ke-116. Tropi tersebut menjadi gar pertama Spanyol dalam sejarah keikut sertaan mereka di Piala Dunia. Luar biasanya, pencapaian emas mereka terus berlanjut hingga Euro 2012, di mana mereka kembali menjadi juara Euro setelah mengalahkan Italia di final dengan skor 4-0. Raihan tersebut menjadi rekor tersendiri di mana mereka mampu menjuara Euro dua kali secara beruntung, yang sekaligus juga merupakan gelar ketiganya. Dari ketiga negara yang mampu mencetak double gelar ini, hanya Perancis yang masih tersisa di Piala Dunia 2018. Mampukah tim Ayam Jago kembali meraih gelar Piala Dunia?